Hai sobat cilik dengan mutata sahabat yang menemani kamu sebelum tidur untuk sahabat cilik jika ada pembintaan mendengar dongeng lainnya silahkan tulis judul dongeng di kolom komentar ya dan jangan lupa Klik tombol like share dan subscribe ya selamat mendengarkan kelinci yang iseng tersebutlah seekor kelinci yang berwatak iseng ia senang sekali mempermainkan binatang lain baginya hal itu merupakan hiburan yang menyenangkan teman-temannya sudah hafal dengan wataknya itu sehingga mereka tidak mau dekat-dekat dengan si kelinci sebab mereka sudah bosan dipermainkan suatu hari si kelinci sedang asik berjalan-jalan ia mencoba rute baru yang belum pernah dilewatinya setelah beberapa lama berjalan sampailah ia di sebuah belokan sungai tempat itu sangat teduh dan pemandangan di sekitarnya sangat indah wah tempat ini benar-benar bagus saru kelinci dengan girang sejak saat itu tempat tersebut menjadi tempat favoritnya untuk bersantai air di sungai itu sangat segar sehingga kelinci begitu senang minum di sana hampir setiap hari ia menyempatkan diri pergi ke belokan sungai itu untuk meminum airnya setelah beberapa kali datang ke belokan sungai itu si kelinci tahu bahwa ada dua ular piton yang tinggal di sana ular piton pertama tinggal di bagian atas belokan sementara ular piton kedua tinggal di bagian bawah belokan rupanya mereka tidak saling mengetahui keberadaan masing-masing batin kelinci sifat isengnya kambuh ia berniat untuk mempermainkan kedua binatang itu wah ini pasti bakalan lucu sekali kelinci mendatangi ular piton pertama yang tinggal di belokan bagian atas ia berkata kepadanya hai teman tenagamu pasti kuat sekali ya aku penasaran dengan kekuatanmu apakah kau berani adu tarik tambang denganku tentu saja aku berani jawab si ular piton tapi apakah serius mau menantangku aku rasa kau akan kalah telak denganku ah itu belum tentu lebih baik kita buktikan saja sangkal si kelinci aku setuju kelinci lantas mendatangi ular piton kedua yang tinggal di belokan sungai bagian bawah ia menantang adu tarik tambang juga ular piton kedua merasa panas hatinya ia menerima tantangan kelinci dan merasa yakin sekali bahwa ia bisa mengalahkan hewan bertelinga panjang itu kelinci kemudian menyiapkan sebuah tambang besar ia memberikan satu ujung kepada ular pertama di belokan sungai bagian atas dan ujung lainnya kepada ular kedua di belokan sungai bagian bawah baiklah aku akan berada di tengah belokan sungai nanti aku akan memberimu aba-aba dengan suara pada hitungan ketiga adu tarik tambang dimulai kata kelinci kepada masing-masing ular satu dua tiga kelinci mulai memberi aba-aba ular piton pertama dan kedua saling menarik tambang dengan sekuat tenaga mereka mengira bahwa lawan mereka adalah kelinci padahal kelinci tidak melakukan apa-apa ia hanya cekikikan di balik batu menyaksikan kedua ular saling menarik ujung-ujung tambang tak aku sangka rupanya kelinci itu kuat juga batin ular piton pertama sambil menarik tambangnya dengan sekuat tenaga meskipun badannya kecil tapi ternyata kelinci punya kekuatan sebesar ini bukan main ujar ular piton kedua mati-matian ia menarik tambangnya tapi tambang itu sama sekali tidak bergerak saking kuatnya pihak yang menarik ujung satunya lagi aduh lucu sekali kelinci tertawa cekikikan menyaksikan pertandingan tersebut sebenarnya ia berusaha untuk menahan tawanya supaya tidak terdengar oleh kedua ular tapi sangat sulit lama-kelamaan ia tidak bisa lagi menyembunyikan tawanya kedua ular mendengar suara tawa kelinci mereka merasa heran dan kemudian sama-sama melepas tambang mereka kemudian berenang ke tengah belokan saat itulah untuk pertama kalinya kedua ular itu bertemu tidak jauh dari situ kelinci masih belum berhenti tertawa sadarlah kedua ular bahwa mereka baru saja dipermainkan oleh sekelinci dasar hewan iseng seru ular pertama cepat pergi dari sini awas kalau kau kembali lagi kami tidak akan segan-segan untuk memangsamu teriak ular kedua kelinci ketakutan dan kemudian buru-buru pergi dari tempat tersebut sejak saat itu kelinci tidak pernah lagi mendekati sungai untuk minum di sana sebab ia takut kepada ular yang dulu pernah ia permainkan pesan moral dari dongeng ini adalah jangan suka mempermainkan orang lain sebab kita bisa kena batunya selain itu nanti kita jadi tidak punya teman sebab tidak ada orang yang suka berteman dengan orang yang kelewat iseng hai sobat silik dengan butata sahabat yang menemani kamu sebelum tidur untuk sahabat silik jika ada permintaan mendengar dongeng lainnya silahkan tulis judul dongeng di kolom komentar ya dan jangan lupa klik tombol like share dan subscribe ya selamat mendengarkan tipuan kucing ada sekelompok tikus yang tinggal di salah satu rumah manusia disana juga terdapat seekor kucing yang ganas kucing itu suka sekali membuat tipuan agar bisa menangkap tikus dengan mudah suatu hari kucing berpura-pura mati ia sengaja menggantungkan kedua kakinya di atas serak kepalanya menghadap ke bawah dan melihat hal itu para tikus tak curiga mereka mengira kucing benar-benar telah mati mungkin dia telah berbuat kesalahan sehingga majikannya menggantungnya seperti itu ucap salah satu tikus kalau dia sudah mati itu artinya kita aman tak ada lagi tikus di rumah ini balas tikus lainnya mereka pun bersorak senang tikus-tikus itu mendekati kucing yang mereka pikir sudah mati kucing masih pura-pura diam para tikus selalu menari dengan senang mereka pikir mereka sudah menang saat para tikus menari kucing langsung melompat beberapa tikus berhasil ia tangkap semua tikus pun lari berhamburan rupanya itu tipuan kucing seru salah satu tikus beberapa hari setelah kejadian itu para tikus lebih berhati-hati mereka takut kucing akan memperdaya mereka lagi kucing tak kehabisan akal ia selalu saja memiliki ide untuk mengelabui tikus hari ini kucing menggulingkan tubuhnya ke tepung kemudian ia berdiam diri di atas gumpalan tepung itu kucing pun jadi tampak seperti adonan kue tikus keluar dari sarangnya lalu merasa aman mereka pun mengendap-endap ke arah dapur mereka melihat adonan kue sepertinya adonan kue itu enak bagaimana kalau kita mengambilnya tanya tikus yang paling kecil sebentar jangan terburu-buru ucap salah seekor tikus tua yang sudah tak berekor ekornya terputus saat melarikan diri dari kucing tikus tua itu memperhatikan gumpalan tepung tersebut ia merasa ada yang aneh gumpalan itu seperti ada matanya kucing memang melumuri tubuhnya dengan tepung namun matanya masih tampak berkedit jangan kesana itu adalah tipuan kucing kalian harus selalu berhati-hati seru tikus tua bagaimana kau tahu bahwa itu adalah tipuan kucing tanya salah satu tikus lihatlah tepung itu baik-baik ada mata yang berkedip di sana itu adalah mata kucing balas tikus tua tikus lain bersyukur untung saja tikus tua waspada dan berhati-hati kalau saja tadi mereka ceroboh mungkin kucing sudah menangkap mereka lagi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati